Ada versi lain Seratnya namanya Purwocarito Purwocarito itu Yang nanti Dari Yang telur tadi Ketika menetas Kulit kuningnya Jadi manik moyo Putihnya Jadi semar Is moyo Dan kulitnya jadi Togok Tejo mantri Jadi itu kulitnya Itu versi-versinya Purwali Dan dibalik itu pasti ada visinya Jadi Nanti ada versi juga bahwa Semar itu yang nabisis itu Jadi nabisis itu keturunannya Adam Yang tidak kembar Adam itu punya anak 40 kali melahirkan Awal itu dan kembar terus Yang pertama tidak kembar Yosis itu Kalau di Barat disebut set Tulisannya set Kalau di Jawa Set itu kan jelek Sampah tidak terurai Itu jadi set Tapi ada yang bilang Semar itu nabisis itu Oke Versi-versi Banyak Jumat yang jelas Sebenarnya orang Jawa Menggambarkan Menggambarkan semar itu Semacam Kalau bahasaku Kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa Dengan segala wataknya Terus gambaran Tuhan itu Maha kuasa Maha penyiksa Maha opo Gambarlah Dalam versinya orang Jawa Gambarnya akan muncul Kalau kalian gambarkan semar itu Jadi Semacam Personifikasi Dari Pandanganmu Tentang Tuhan Dan Bagi orang Jawa Kalau digambar Seperti apa Ayo gambarkan Nanti kayak semar itu Itu Manusia bukan manusia Disebut anak kecil juga Tidak orang tua juga Tidak Antara nangis Apa ketawa Tidak jelas Dan itu semar Oke Kita lihat ya Satu-satu Pelan-pelan Saya bilang tadi Ada Jawa kuno Ada Hindu Ada Islam Tiga-tiganya pakai Semar Nanti kalau kalian Yang suka Seh Siti Jenar Di beberapa suluk Disebut Di antara yang Ditemui oleh Seh Siti Jenar Ketika Bedah tanah Jawa Itu Semar ini Ya sebutannya Danghyang Bahasanya orang awam Danyang Jadi Danghyang Semar Termasuk Wali Songo Generasi pertama Yang dari Persia Seh Mohamad Bakir Al-Farisi Yang oleh orang Jawa Dikenal sebagai Seh Subakir Wali generasi Pertama yang Harus berjuang Mati-matian Bedah tanah Jawa Untuk Menyebarkan Islam Dia juga harus Pamit sama Danyangnya Yang namanya Semar Oke Jadi Danyang itu Danghyang Disitu tak sebut ya Kalau Dang itu Semacam Kata sandang Kalau saya Ada si Ada sang Itu danghyang Cuma Kata sandang Untuk memuliakan Dewa Atau leluhur Itu dang Sama kayak Sang Sama kayak Ra Makanya kalian sering Dengar istilah Sanghyang Ya kan Hyangnya sendiri Hyang itu Sesuatu yang Disucikan Disakralkan Jadi sanghyang Itu kayak Sang suci Danghyang Juga sama Kayak sang suci Jadi hyang Itu spiritual Makanya ada Kahhyangan Kahhyangan Itu surga Tempat yang suci Tempatnya orang-orang Suci Kahhyangan Di Bandung Ada parah Hyangan Di Jawa Tengah Ada Dihyang Dihyang itu Tempat Bersama Hyangnya Dewa-dewa Terus Jadi lidahmu Terus jadi Dihyang Ketika kamu Menyembah Mengabdi Pada yang suci Istilahnya Sembah Hyang Dulu Sembah Hyang itu Disanggar Terus sama lidahnya Orang Jawa Jadi Dilanggar Jadi Langgar Itu agak Pelesetan Dari Sanggar Bukan Langgar Bahasa Indonesia Kamu Biasanya Kalau Guyon Kan Gitu Apa Solat Nomor Dua Bisa Dilanggar Langgar Itu bukan Dilanggar Terus Kamu Tidak Solat Tapi Langgar Itu Dari Asal Kata Sanggar Jangan Dulu Orang Memuja Dewanya Ada Di Sanggar Dan Itu Tokohnya Adalah Yang Semar Nanti Di Akhir Sesi Semoga Tak Kesusu Saya Pengen Menjelaskan Sedikit Tentang Filsafat Ketuhanannya Dang Yang Semar Karena Filsafat Ketuhanannya Semar Inilah Yang Memungkinkan Orang Jawa Dimasuki Tradisi Agama Apapun Bisa Masuk Jadi Gaya Semar Inilah Gaya Yang Apapun Tradisi Hindu Masuk Ya Hindu Buddha Masuk Buddha Tantrismo Masuk Masuk Tantra Dan Islam Masuk Ya Islam Kristen Masuk Juga Tidak Apa-apa Dan Yang Memungkinkan Kondisi Semacam Ini Itu Sebenarnya Filosofi Ketuhanan Gaya Semar Bagi Yang Tertarik Islam Nusantara Boleh Disambungkan Islam Yang Gaya Semar Tidak Ada Islam Madhab Semar Kamu Nanti Dimarai Dianggap Aliran Sesat Lagi Tambah Satu Lagi Alirannya Islam Madhab Semar Padahal Itu Dipakai Oleh Para Wali Ideologi Dan Beberapa Tokoh Sufi Juga Sebenarnya Ajarannya Mirip-mirip Jasa Madang Yang Semar Terus Nanti Hindu Masuk Hindu Yang Masuk Ini Nanti Ketika Hindu Masuk Ada Semacam Adaptasi Dikesankan Bahwa Semar Ini Mengejau Menetis Pada Tokoh Namanya Resi Agastya Sebenarnya Mungkin Bukan Netis Karena Resi Agastya Ini Resi Yang Siwa Lirannya Siwa Yang Dari India Yang Emang Dia Dakwah Kemana Mana Sampai Masuk Ke Nusantara Dan Orang Jawa Menyebut Yang Sudah Hindu Zaman Itu Menyebut Yorosi Agastya Semar Itu Yang Digambar Itu Patungnya Jadi Memang Sosoknya Agak Mirip Perutnya Agak Buncit Orang-orang Sufi Orang-orang India Yang Brahmana Brahmana Kan Kadang-kadang Gambarin Memang Perutnya Buncit Ada Pandangan Bahwa Kamu Jangan Mindir Kalau Perutmu Buncit Justru Buncit Itu Menunjukkan Kamu Sehat Kamu Carilah Bayi Yang Perutnya Six Pack Tidak Ada Ya kan Bayi Yang Sehat Itu Perutnya Agak Jendil Sedikit Justru Itu Sehat Katanya Gitu Aku Ya Ngerti Perutku Enggak Tau Six Pack Atau Twelve Pack Aku Enggak Ngerti Yang Penting Jangan Keluen Gitu Aja Urusan Perut Resi Agastya Ini Salah Seorang Resi Besar Zaman Itu Yang Antara Lain Dia Masuk Ke Jawa Dan Bagi Orang Hindu Zaman Itu Dia Dianggap Ini Semar Itu Nanti Ada Ada Candinya Di Malang Karena Zaman Itu Ada Seorang Raja Namanya Gajayana Yang Nama Gajayana Nanti Dijadikan Stadion Di Malang Yang Bikin Kuil Khusus Untuk Resi Agastya Plus Patungnya Nanti Kamu Cari Saya Lupa Nama Desanya Saya Tak Ingat Kecamatannya Kecamatan Dau Disana Ada Candi Namanya Candi Badut Candi Badut Itu Artinya Bintang Dut Itu Dari Diut Diyut Itu Artinya Cahaya Dan Itu Di Persembahkan Untuk Rusya Gastya Kenapa Kok Sekarang Kalau Kamu Ulang Tahun Undang Badut Karena Badut Yang Bisa Bikin Orang Ceria Pikiran Jadi Terang Tercerah Kan Tidak Sumpek Meskipun Terus Konotasinya Balik 180 Derajat Sekarang Candinya Lucu Namanya Candi Badut Karena Sosok Orangnya Semacam Itu Gambarnya Kan Lucu Memang Susunya Besar Meskipun Tidak Pakai PH Terus Perut Kalau Dalam Cerita Pendeta Yang Kawin Rusya Gastya Karena Di Antara Ujian Dia Jatuh Sinta Sama Putri Seorang Raja Kamu Cari Sendiri Kamu Baca Sendiri Semangat Yang Dibawa Di Hindu Mirip Kayak Semangat Yang Semar Ternyata Tidak Beda Sama Ajarannya Semar Dulu Kok Dilihat Dari Sosoknya Jangan Ini Semar Itu Nanti Netis 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 Banyak Dalam Sejarah Termasuk Di Puncaknya Sebelum Islam Dateng Mojo Pahit Ada Seorang Rusi Kamu Hanya Kenal Gelarnya Sabto Palon Itu Bagi Orang Jawa Zaman Itu Dia Juga Titis Anis Semar Karena Ajaran Ajaran Yang Dibawa Sangat Mirip Dengan Itu Nah Nanti Selanjutnya Wali Songo Dateng Semar Dipakai Lagi Oleh Sunan Kalijoko Dan Kawan Kawan Cuma Sekarang Dimasukilah Visi Keislaman Dan Mudah Kenapa Karena Roh Dan Semangat Ajarannya Sama Sebenarnya Yang Beda Mungkin Fisik Lahiriah Penyembahannya Tapi Rohnya Sama Maka Dengan Mudah Sunan Kalijoko Dan Kawan Kan Mengadaptasikan Semar Dan Kawan Kawan Masuk Ke Cerita Mahabharata Dan Ramayana Meskipun Aslinya Tidak Ada Tapi Dimasukkan Di Sana Termasuk Yang Serat Serat Tadi Serat Pertama Sebenarnya Yang Cerita Tentang Semar Itu Ada Serat Namanya Serat Sudomolo Serat Sudomolo Ini Cerita Yang Nanti Melahirkan Tradisi Ruatan Kamu cari Sendiri Isinya Disitu Nanti Semar Muncul Sebagai Yang Ngomong Sadewo Sadewo Itu Pendowo Yang Paling Ragil Yang Dia Ini Nanti Yang Satu Satunya Yang Bisa Membebaskan Betari Durgo Dari Kutukannya Betari Durgo Itu Awalnya Istrinya Betoro Guru Cuma Karena Dimarai oleh Betoro Guru Karena Diajak Main Tidak Mau Jadi Suatu Ketika Jalan Jalan Di Atas Laut Betoro Guru Istrinya Namanya Dewi Umok Dewi Umok Ini Karena Cakep Pas Jalan Jalan Betoro Guru Pengen Ngajak Itu Kamu Ngerti Itu Ya Ya Karena Cuma Dewi Umok Tidak Mau Diluar Di Atas Laut Malu Saking Nafsunya Sampai Air Maninya Betoro Guru Netes Ke Laut Dan Dari Situ Nanti Lahir Namanya Betoro Kolo Nah Terus Betori Umok Ini Yang Nolak Dimarahi Sama Betoro Guru Terus Dikutuk Jadi Raksasa Perempuan Namanya Betari Durgo Nanti Dia Kalau Diwayang Punya Keraton Namanya Gondomaye Dan Yang Bisa Membebaskan Dia Dari Kutukannya Itu Betari Durgo Sisa Dewo Ini Cuma Kan Gak Gampang Untuk Bebas Dari Kutukan Yang Ngawal Yang Ngasih Nasehat Terus Menerus Ini Semar Dari Situ Nanti Lahir Ruatan Biasanya Ceritanya Ceritain Kayak 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 Gak Boleh Sembarangan Ada Tradisi Sakral Sebenarnya Banyak Makna Makna Simbolik Ya Kapan Kapan Kalau Ada Sesi Lowong Kita Belajar Filosofat Wayang Karena Filosofi Filosofinya Lumayan Cuma Kapan Kapan Saja Hari ini Kita Kenal Semarnya Dulu Kita Kenal Saya Bilang Kita Masuk Ke Pinggir Pinggir Nyari Bungkus Bungkusnya Dulu Ada Apa Yang Kita Bisa Ambil Dari Semar Eh Dimulai Biar Banyak Hikmah Nga 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 Kapan Kapan Atau Kalian Baca Sendiri Ceritanya Karena Ceritanya Kalau Wayang Itu Satu Cerita Itu Bisa Dinarasikan Padahal Ceritanya Pendek Kalau Kamu Tulis Paling Bisa Dua Tiga Halaman Cuarto Tapi Begitu Nyampe Di Mulut Seorang Dalam Dia Bisa Jadi Semalem Jadi Sekedar Cerita Bagaimana Gadut Kocok Gugur Itu Tak Jelasin Lima Menit Selesai Tapi Kalau Dalam Tewasnya Gadut Kocok Itu Bisa Jadi Satu Malam Ganti Adegan Dan Itu Tidak Sembarangan Jadi Dalam Termasuk Kesenian Yang Tidak Bisa Dipelajari Butuh Bakat Dan Tirakat Tidak Semata Mata Kamu Apal Dialognya Kayak Sinetron Kayak Film Apal Dialog Aja Gak Cukup Ngerti Cerita Aja Gak Cukup Oke Itu Kalau Bahasanya Set Dushen Naser Itu Semacam Seni Sakral Yang Tidak Sendarangan Orang Bisa Oke Kita Lanjutkan Kita Apa Kita Selusuri Dikit Dikit Ada Filosofi Apa Yang Mungkin Berguna Untuk Hidup Kita Dari Si Semar Ini Saya Bilang Tadi Semar Adalah Narasi Adalah Deskripsi Orang Jawa Tentang Seperti Apa Ketuhanan Dan Kebertuhanan Itu Kita Awali Dari Namanya Semar Sebenarnya Kata-katanya Jelas Dari Kata-kata Samar Nama Aslinya Ismoyo Karena Memang Dia Maya Bandingkan Dengan Betoro Guru Betoro Guru Jadi Kebalikannya Semar Kalau Semar Dia Tidak Jelas Tapi Orang Yang Masuk Kesitu Dia Dapat Banyak Mutiara Terpendam Yang Luar Biasa Di Balik Semar Ada Banyak Hikmah Kebalikannya Betoro Guru Kalau Betoro Guru Saudaranya Gelarnya Manik Moyo Manik Moyo Manik Itu Mutiara Cuma Dia Manik Yang Moyo Dari Luar Kelihatan Mutiara Tapi Kalau Diselami Sebenarnya Tidak Ada Apapanya Dia Hanya Formalitas Maka Kalau Sedang Gegeran Betoro Guru Akan Kalah Kalau Semar Sudah Marah Jadi Karena Memang Levelnya Beda Semar Ini Misterius Kalau Betoro Guru Itu Jelas Tegas ABC Kelihatan Mana Tapi Kalau Semar Ini Misterius Misterius Itu Kan Lebih Menarik Daripada Yang Jelas Dan Tegas Oke Kamu Juga Gitu Jangan Jadi Orang Yang Gampang Ditebak Roto Misterius Sedih Sedih Kalau Orang Gampang Ditebak Itu Cepet Selesai Pacarmu Cepet Bosen Jangan Mau Gampang Ditebak Hati Hati Pacarmu Selingkuh Tenang A Tidak Mungkin Selingkuh Aku Sudah Sampai Z Dia Tidak Enak Orang Dikejar Kejar Itu Karena Misterius Begitu Kamu Selesai Dan Gak Misterius Gak Ada Orang Ngejar Ngejar Kamu Sudah Jelas Oke Semar Maya Jadi Ismoyon Orang Selalu Nebaknya Salah Kalau Berhadapan Dengan Semar Dianggap A Ternyata B Dianggap Ketawa Ternyata Nangis Dianggap Berdiri Ternyata Duduk Dianggap Seneng Ternyata Susah Dia Mayang Oke Itu Dari Sisi Sosok Dia Tapi Dari Sisi Fungsinya Dia Sering Disebut Bodronoyo Bodronoyo Kilurah Bodronoyo Saya Lupa Di Facebook Kelihatannya Banyak Yang Pake Nama Bodronoyo Meskipun Ngerti Kadap Aku Yara Paham Jadi Bodronoyo Dari kata-kata Bodro Bebodro Bebodro Itu Membangun Dari bawah Dari fondasi Kalau Noyo Kebalikannya Utusan Dari atas Jadi Semar adalah Sosok Yang Dari atas Ke bawah Sekaligus Dari bawah Ke atas Dia Membangun Dunia Tapi Hakikatnya Dia Bukan orang Bawah Tapi orang Atas Jadi Dia Ini Utusan Sekaligus Orang Biasa Dia Ini Berusaha Sendiri Sekaligus Dibantu Dari atas Makanya Semar Bodronoyo Dan Tidak Mudah Jadi Semacam Orang Biasanya Salah Satu Kalau Kiyai Kiyai Para Ulama Para Wali Itu Biasanya Noyo Ngayoko Dia Dapat Ilham Dapat Wangsit Dari atas Terus Dari Atau Kayak Kita Yang Awam Itu Biasanya Bodron Kita Dari Bawah Belajar Sendiri Nyari Hikmah Sendiri Sinau Sendiri Tapi Kalau Semar Dua-duanya Dalam Banyak Cerita Bahkan Semar Nantang Kahyangan Itu kan Nantang Yang Atas Namanya Akan Disebut Semar Gugat Jadi Semar Gugat Itu Semar Tidak Terima Kalau Ada Skenario Skenario Dari Para Pimpinan Dalam Tanda Petik Termasuk Betoro Guru Yang Dikahyangan Yang Tidak Adil Kalau Dia Sudah Merasa Semacam Itu Biasanya Terus Dia Melakukan Gugat Kalau Semar Sudah Gugat Tidak Sekedar Orang Orang Kecil Dia Orang Kecil Sekaligus Orang Besar Dia Dari Bawah Sekaligus Dari Atas Itu Filosofi Namanya Semar Dan Sampai Di level Ini Sebenarnya Ini Sudah Kecanggihan Ramuannya Para Wali Untuk Menyatukan Di Satu Sosok Sekaligus Seorang Filosof Sekaligus Seorang Wali Itu Agak Berat Bodronoyo Kalau Dalam Tradisi Versi Akan Ada Beberapa Filosof Yang Sekaligus Wali Filosof Ketika Berhadapan Dengan Manusia Di Hadapan Allah Dia Seorang Wali Ya Mungkin Kenal Model Ibn Arobi Jalali Bindumi Dan Kawan Kawan Itu Bisa Digelari Bodronoyo Dari Bawah Ke Atas Sekaligus Dari Atas Ke Bawah Dan Itu Seperti Apa Hakikatnya Pasti Misterius Susah Ditebak Makanya Digelari Semar Di luar Dua nama Ini Dia punya Puluhan Nama Sesuai Cerita Masing-masing Setiap Cerita Kadang-kadang Ada Namanya Sendiri Tapi Yang utama Ini Semar Dan Bodronoyo Itu Dari 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 Fisik Harus Pakai Baca Mata Jadi Coba Cek Gambar Itu Kalau Narasinya Semar Itu Bukan Laki-laki Bukan Perempuan Meskipun Selama Ini Kesanmu Selalu Laki-laki Karena Dunia Ini Agak Patriarchal Seolah-olah Semar Itu Cowok Sebenarnya Dia Laki-laki Laki 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 Perempuan Terus Tangan Kanannya Ke atas Tangan Kirinya Ke belakang Jadi Kalau Jalan Mungkin Ada Yang Sering Nonton Wayang Wong Selalu Tangan Ini Ke atas Terus Satu Tangan Ke bawah Kamu Bisa Bandingkan Dengan Tarian Wirling Dervis Rumi Gitu Kan Juga Satu Tangan Ke atas Satu Tangan Turun Ke bawah Itu Simbolisme Bahwa Kita Tunggu Anugerah Dari Atas Tapi Kalau Sudah Dapat Pada Saatnya Harus Kamu Bagi Ke bawah Jangan Egois Ilmu Pengetahuan Kemampuan Bakat Kapasitas Itu Semua Kan Pemberian Dari Atas Cuma Jangan Berhenti Kamu Nadong Ke atas Pada Saatnya Kamu Harus Ngasih Ke bawah Dan Itu Simbolisme Semar Versi Porowali Terus Yang Ketiga Dia Anak-anak Sekaligus Tua Wajahnya Sangat Tua Tapi Dia Punya Guncung Sehingga Kesannya Kayak Anak-anak Kalau Kalian Kan Wajahnya Tua Tapi Hasil Tua Nah Kalau Semar Itu Anak-anak Sekaligus Orang Tua Jadi Manusia Yang Utuh Insan Kamil Itu Harus Lengkap Dia Punya Sisi Anak-anak Yang Jernih Tapi Juga Punya Sisi Orang Tua Yang Matang Anak-anak Itu Kan Jernih Pikirannya Belum Ada Apa-apaknya Belum Terkonominasi Macem-macem Sementara Orang Tua Menang Di Matang Jadi Wajahnya Sangat Tua Tapi Punya Guncung Berarti Dia Matang Sekaligus Jernih Dan Itu Berat Tapi Gambarnya Jadinya Lucu Kayak Gitu Orang Tua Tapi Punya Guncung Oke Terus Biasanya Semar Semar Ini Kalau Diwayang Apalagi Diwayang Orang Gambarannya Dia Matanya Rempes Apa Rempes Bahasa Indonesia Apa Matanya Rempes Jadi Berkaca Kaca Berbes Mili Itu Ini Kalau Rempes Terus Terusan Berkaca Kaca Terus Bahasa Indonesia Tidak Lengkap Matanya Rempes Orang Jawa Yang Ngerti Jadi Selalu Berair Jadi Terus Berair Cuma Mulutnya Selalu Ketawa Jadi Matanya Rempes Selalu Berair Tapi Selalu Senyum Selalu Ketawa Itu Gabungan Antara Keprihatinan Dan Antara Duka Dan Suka Itu Hidup Jadi Analoginya Warawali Untuk Gambar Manusia Yang Utuh Itu Bisa Senang Bisa Sedih Terus Ya Dalam Dialog Dia Sering Ketawa Karena Lucu Cuma Di Akhir Ketawa Nadanya Mesti Nangis Itu Semar Jadi Paradog Terus Yang Terakhir Dia Ini Sebenarnya Berdiri Sama Duduk Tidak Jelas Disebut Duduk Iya Disebut Berdiri Juga Iya Itu Berdiri Apa Duduk Yang Tidak Jelas Jadi Kalau Di Di Purwocari Tadi Kenapa Kok Bawahnya Besar Sekali Di Seratnya Ronggo Wars Itu Ada Cerita Bahwa Tiga Saudara Ini Tok Bertoroguru Sama Semar Satu Ketika Rebutan Siapa Yang Berhak Nganti Sang Yang Tunggal Akhirnya Lomba Siapa Yang Paling Paling Cepet Makan Gunung Jadi Lomba Makan Gunung Yang Pertama Ncoba Makan Itu Tok Tok Neket Gunung Ambil Ditelan Cuma Karena Tidak Muat Terus Bibirnya Robek Puanjang Makanya Bibirnya Terus Robek Semar Yang Ngerti Itu Tidak Bisa Kalau Ditelan Berarti Bibirnya Robek Akhirnya Yang Enak Dimakan Dikit Dikit Aja Yang Penting Habis Dimakan Dikit Dikit Cuma Resikonya Terus Peruknya Jadi Ya Pusar Luar Biasa Sebelum Betara Guru Ikut Perlombaan Ketahuan Sama Bapaknya Tirlah Kebun Itu Versi Islam Jawa Tentang Semar Cuma Ini Sebenarnya Pengen Menggaparkan Dia Ini Antara Berdiri Dan Duduk Itu Tidak Jelas Makanya Namanya Semar Dia Samar Dia Maya Setiap Bagian Dari Dirinya Itu Sebenarnya Simbol Simbol Luar Biasa Dia Punya Banyak Makna Terus Simbol Simbol Fisiknya Terus Semar Sering Digambarkan Warnanya Hitam Itu Tidak Untuk Nyindir Bahwa Orang Jawa Kulitnya Hitam Tapi Para Wali Punya Filosofi Sendiri Unsur Empat Itu Api Angin Yang Paling Mantep Itu Bumi Bumi Itu Warnanya Hitam Hitam Itu Simbol Dari Bumi Dan Dianggap Unsur Yang Paling Tinggi Kenapa Dianggap Unsur Yang Paling Tinggi Filosofinya Tiga Yang Pertama Bumi Itu Tanah Itu Sifatnya Teguh Diam Diinjak Injak Ya Kan Dijarah Jarah Kamu Kamu Apain Tanah Itu Tetap Teguh Bahkan Dia Melindungi Apapun Yang Semula Rusak Dia Besok Kamu Mati Kembali Ke Bumi Juga Bumi Tidak Menjepit Kamu Tidak Marah Marah Kamu Kamu Yang Tidak Injak Dia Sekarang Kamu Dilindungi Oleh Bumi Jadi Bumi Sifatnya Diam Teguh Manusia Yang Profilnya Bumi Itu Biasanya Orang Yang Teguh Tidak Gampang Terombang Ambil Di Injak Disusah Susah Di Atas Dia Ada Apapun Dia Tidak Terpengaruh Itu Manusia Versi Bumi Bahkan Yang Kedua Semua Unsur Yang Lain Api Air Dan Angin Itu Dia Bisa Exist Dalam Wilayah Bumi Tapi Bumi Tidak Pernah Sombong Tidak Pernah Gaya Semar Semar Itu Lebih Sakti Dari Dewa Manapun Tapi Dia Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Orang Hebat Orang Sakti Tiap Hari Hanya Cengenges Cengenges Ngasih Nasehat Sama Yang Dia Ngomong Dan Seterusnya Itu 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 Dayanya Bumi Dia Punya Segalanya Api Bisa Menyombongkan Diri Dengan Kedahsyatannya Air Dengan Kekuatannya Apalagi Angin Tapi Semua Bisa Exist Kalau ada Bumi Dan Buminya Sendiri Tidak Pernah Pamer Dia Tidak Pernah Sombong Yang Terakhir Bumi Diapain Dia Selalu Mempersembahkan Yang Baik Kamu Jahat Kamu Kurang Ajar Kamu Angkara Murka Bumi Selalu Ngasih Kamu Yang Baik Ngasih Tumbuhan Ngasih Makanan Ngasih Kehidupan Itu Bumi Maka Semar Dikasih Warna Hitam Simbol Dari Keteguhan Simbol Dari Kemanfaatan Simbol Dari Ketidak Sombongan Apa Air Api Dan Angin Tidak Penting Tapi Semua Berada Di Bawah Levelnya Bumi Dan Tanah Oke Itu Filosofi Warna Hitam Makanya Semar Dikambar Pakai Warna Hitam Jadi Kalian Yang Kulitnya Hitam Tidak Usah Minder Filosofinya Tinggi Kalau ditanya Jadi Kalau Kulitmu Kok Hitam Jangan Salah Hitam Itu Unsur Yang Paling Tinggi Karena Dia Melambangkan Bumi Lumayan Kamu Dapat Dalil Untuk Pede Pas Kulitmu Hitam Oke Jadi Itu Filosofinya Warnanya Dia Jadi Dari Warnanya Kita Bisa Ambil Hikmah Jadilah Bumi Yang Tidak Gampang Terpengaruh Dijajah Orang Seperti Apapun Diangkarai Murukai Orang Kayak Apapun Kamu Tidak Terpengaruh Bahkan Selalu Ngasih Yang Baik Baik Setinggi Apapun Kemampuanmu Sedah Sihat Apapun Kekuatan Kamu Tidak Menonjolkan Diri Jadi Kamu Dah Sihat Tapi Tidak Sombong Kamu Teguh Tidak Mudah Terpengaruh Dan Kamu Selalu Memberi Yang Baik Dan Yang Terbaik Untuk Yang Lain Itu Versinya Bunyi Dan Bisa Kamu Ambil Pelajaran Dari Sosoknya Semar Oke Terus Kelanjutannya Semar Itu Kuncungnya Delapan Kuncung Itu Ada Yang Di Rambutnya Bukan Yang Di Belakang Di Depan Kuncung Itu Di Depan Nah Kuncung Sekarang Jarang Orang Jukur Model Kuncung Kalau Zaman Saya Kecil Jukur Mesti Kuncung Disini Terus Tinggal Kayak Ronaldo Zaman Piala Dunia Ya Kayak Jambul Cuma Itu Kalau Semar Itu Walu Semar Delapan Jadi Bisa Dibayangkan Cuma Delapan Ini Simbol Dari Kekuatannya Dia Sebenarnya Ini Ajaran Sangat Sufistik Dari Semar Itu Gara Gara Kuncungnya Itulah Dia Punya Kekuatan Tidak 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 Satu Cinta Bisa Ngabut Tidak Sedih Tidak Capek Tidak Sakit Tidak Kepanasan Tidak Kedinginan Ini Sebenarnya Mau bilang Bahwa Semar Tidak Terpengaruh Oleh Apapun Di Luar Dirinya Kayak Minggu Lalu Kita Belajar Krishna Itu Kan Yang Paling Menonjol Adalah Jangan Mudah Terpengaruh Oleh Segala Yang Diluar Dirimu Laper Ngantuk Jatuh Cinta Sedih Capek Merasa Sakit Panas Dingin Itu Kan Segala Yang Diluar Dirimu Dan Delapan Kesaktian Ini Ini Sifatnya Tidak Agresif Tidak Ofensif Jadi Kalau Kamu Punya Sekali Pukul Bisa Mati Itu Kan Kekuatan Ofensif Menyakiti Orang Tapi Kalau Kamu Punya Delapan Ini Selesai Tidak Ada Yang Bisa Ngalain Kamu Termasuk Para Dewa Kamu Tidak Bisa Merasa Sakit Tidak Bisa Capek Tidak Bisa Merasa Panas Tidak Sumpek Tidak Jatuh Cinta Itu Selesai Kayak Apa Tidak Bisa Menaklukkan Kamu Bisa Dibanting Banting Kamu Tidak Merasa Sakit Kamu Dikudra Dirayu Kamu Tidak 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 Kamu Disusah Susah Kamu Tidak 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 Selesai Dengan Delapan Daya Kamu Tidak Butuh Kesetian Apa Apa Itu Kunjung Semar Makanya Kalau Semar Sudah Marah Dia Tinggal Teriak Teriak Masuk Di Kayangan Tidak Ada Yang Berani Tarung Sama Dia Ngapain Tarung Nanti Yang Tarung Capek Sendiri Dia Tidak Bisa Sakit Tidak Bisa Capek Tidak Bisa Panas Tidak Bisa Dingin Tidak 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 Kalah Oleh Delapan Hal Ini Kalian Akan Sakti Abad Tidak 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 Bisa sedih, tapi kalau bisa jadi gak sedih Bagus Gak merasa capek Ini susah Gak menderita sakit Gak Kepanasan, gak kedinginan Kalau kamu bisa mengatasi ini Kamu sakti Koyos semar, gak ada yang bisa Mengalahkan kamu, yuk ambil simboliknya Itu sebenarnya Simbol dari Perlambang-perlambang nafsu Dan daya yang ada dalam dirimu Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti Tidak lapar, ya manusia Mesti lapar Tapi lapar, jangan sampai menaklukkanmu Jangan sampai bikin kamu lupa Prinsip, jangan sampai Bikin kamu menghalalkan segala Cara, itu berarti kamu sudah Menaklukkan lapar Ngantuk Jatuh cinta juga begitu Jangan sampai jatuh cinta Bikin kamu takluk Jangan sampai Rasa suka pada yang lain Bikin kamu mengorbankan Banyak prinsip hidup yang bagus yang lain Boleh jatuh cinta Tapi kuasai Dan taklukkan jatuh cinta Di bawah kontrolmu Taklukkan itu semua Maka kamu jadi sakti Bukan berarti Tidak bisa lapar Tidak mungkin Bisa lapar Tapi kamu tidak akan kalah Hanya oleh lapar Itu simbol Delapan daya Yang ada di kuncungnya Semar Kelihatannya Simple Kalau diomongkan Semangat dipraktek Tidak gampang Tapi harus latihan Ya kan Jalan banyak Kamu sejak Manusia langit Kan dikasih Banyak sekali alternatif Untuk jadi manusia Yang utama Ya pilihlah Salah satu Yang kamu merasa cocok Oke Jadi Hari-hari ini Kita levelnya Belum Orang yang melakukan Suluk ya Tapi kita baru orang Yang milih jalan Nanti kamu pilih Yang mana ya monggo Jangan GR Kamu merasa Wah saya sekarang Sedang suluk Suluk Oh kamu jalannya Belum paham Suluk itu kan Orang yang menempuh Perjalanan Untuk bisa menempuh Perjalanan Kamu harus paham Jalannya Begitu salah jalan Kamu akan Dianggap sesat Nanti diserbu SPI Dan kawan-kawan Oke Jadi itu Delapan daya Kuncung Nah Sekarang Posisinya Semar Yang pertama Semar Yo Dari semua orang Yang tadi kan jelas Paling tidak Dia punya Dua posisi Dia Dewa Yang Kamanungsan Jadi Dewa Yang Memanusia Jangan salah Orang Jawa Lebih suka Dewa Yang Memanusia Daripada Manusia Yang Mendewakan Diri Itu Sebabnya Orang Jawa Lebih suka Siwa Daripada Wisnu Kemarin Cerita Krisna Krisna Itu kan Wisnu Krisna Itu kan Manusia Yang Mendewa Aslinya Manusia Anaknya Manusia Biasa Yang Mendewa Jadi Dewa Beto Sama Siwa Kalau Siwa Ya Dewa Turun ke bumi Dia sebagai Dewa Kalau Diwayang Siwa Itu kan Jadi Betoro Guru Jadi Orang Jawa Lebih suka Dewa Yang Memanusia Dibandingkan Manusia Yang Mendewa Kalau Ditarik Ke Dunia Yang Sekuler Berarti Orang Jawa Lebih suka Pemimpin Yang Merakyat Daripada Rakyat Yang Gaya Jadi Pemimpin Jadi Makanya Semar Lebih Disukai Dan Agama Besar Sebelum Islam Kan Siwa Buddha Bukan Wisnu Buddha Jadi Dari Hindu Cuma Diambil Siwanya Karena Orang Jawa Lebih suka Dewa Yang Kamanungsan Bukan Bukan Manungsia Yang Mendewakan Diri Oke Jadi Lebih Bagus Kamu Merasa Jadi Manusia Biasa Dengan Kualitas Dewa Dari Dari Ngaku jadi orang soleh Ngaku jadi orang pinter Ngaku jadi ustad Ngaku jadi Kan banyak yang ngaku Jadi Jangan panik Dengan orang yang ngaku jadi dewa Karena itu cuma ngaku Dewa yang sejati Hakikatnya pasti samar Maya Tidak sembarang orang bisa menangkep Makanya kalau dalam kajian Sufi ada Debat panjang apakah Seorang wali itu ngerti kalau dirinya Wali Karena begitu dia ngerti kalau dirinya Wali kewaliannya dipertanyakan Itu susah itu Bulet itu kalau Diskusinya tidak selesai Di hikam itu Masih debatable Taksirnya bisa macam-macam Jadi apakah seorang Wali itu ngerti Kalau ada yang bilang Kalau dia wali yang sejati Dan sampai di puncak kewaliannya Justru dia dijaga oleh Allah Dari ngerti kalau dirinya wali Karena begitu dia ngerti Kalau dirinya wali Pasti disitu ada rasa akunya Rasa dirinya sendiri masih ada Dirinya sendiri sebagai wali itu Dan itu Semacam kesondongan Dan kalau orang masih ada bibit itu Sebenarnya dia belum wali Maka siapapun yang merasa wali Pasti belum wali Wow itu susah itu Elmu nih Kamu padahal sudah Bercita-cita jadi wali Sejak kemarin Tapi kok ya Teori ini berubah Termasuk kalau kamu merasa Jangan-jangan aku ini wali Pak Sudah doa Itu jenisnya Jadi justru yang wali yang sejati Enggak mikir kesitu Jadi dia merasa Orang yang paling kotor Orang yang paling jauh dari Allah Orang yang paling banyak dosa Justru itu Semakin kamu mengklaim dirimu Benar Paling dekat dengan Allah Paling bagus Paling soleh Itu alamat bahwa kamu Belum Di apapun yang kamu klaim Oke Yang kedua Semar sebagai Pono kawan Ya kalau Orang sering Salah menyebutnya Pono kawan Sebenarnya yang pas Pono kawan Pono itu artinya Jernih Visinya jelas Jadi Semar dan anak-anaknya Jadi Pono kawan Maksudnya dia jadi teman Yang Jernih Punya visi jelas Bagi juragannya Bagi yang dia temani Maka para Pendowo itu Punya ponokawan Dia punya Teman yang Mikirnya jernih Jadi Pono itu Artinya Kejernihan Visi Kejernihan Pemikiran Jadi Semar Posisinya itu Teman paling Bagus Bagi orang yang dia temani Pono kawan Jadilah kalian semua Pono kawan Selama ini Kamu selalu menerjemahkan Pono kawan itu kan Pembantu Sebenarnya Tidak Pono kawan itu Teman yang bisa Ngasih Nasehat jernih Bukan Nasehat Tendensius Tidak sekedar Basah-basi Untuk menyenangkan Yang berani bilang Jelek Kalau jelek Bagus Kalau bagus Yang bisa Ngasih solusi Kalau ada Persoalan Yang bisa Menudukan Permasalahan Sesuai Porsinya Itu namanya Pono kawan Dan itu yang dilakukan Oleh semar pada Pendowo Pada yang dia Ngomong Jadi kalau Tuhannya sudah Mulai Tidak beres Dia tidak Segan-segan Ngeritik Itu Pono kawan Teman yang Jernih Yang bisa Diajak Diskusi Kalian semua Harus jadi Pono kawan Bagi teman kalian Saling Mempono kawani Saling Menjernihkan Jadi bukan Pono Biasanya Biasanya Di banyak buku Pakai istilah Pono Oke Jadi posisinya Semar itu Dia seorang Dewa Kamanungsan Tapi sekaligus Dia sebagai Pono kawan Oke Terus Jingle Tulisannya Jingle Moconnya Jingle Jingle itu Jalan Manapun Setiap Kali Menampilkan Semar Kalimat Pertama Yang Ditu Ucatkan Pasti itu Bergegek Ugek Ugek Mel Mel Sa'ndulit Kadang-kadang Diwajah Sa'ndulito Langgeng Kadang-kadang Tidak pakai Langgeng Tapi Ole-ole Tapi itu Intonasinya Lucu Karena saya Bukan dalang Ya Raiso Lucu Mungkin Yang kamu bisa Dalang Bisa Mengintonasikan Itu dengan Bagus Jadi Bergegek Ugek Ugek Mel Mel Sa'ndulit Langgeng Bergegek Itu Kamu Diam Tidak Ngapa-ngapain Ugek Ugek Itu Bergerak Mel Mel Itu Mengais Ngais Nyari Makan Sa'ndulit Ya Sa'ndulit Langgeng Itu Akadi Itu Filosofi Hidup Untuk Aktif Jangan Pasif Bergegek Daripada Kamu Bergegek Ugek Ugek Gerak Gerak Berupayalah Berusahalah Mel Mel Yaitu Makna Harafiahnya Nyari Makan Tapi Cari Apapun Yang Memang Kamu Pengen Cari Mimpimu Apa Tujuan Apa Kais Kais Sa'ndulit Meskipun Hasilnya Sangat Sedikit Cuma Sa'ndulit Sa'ndulit Itu Kalau Kamu Pakai Sabun Jolak Terus Cuma Akan Langgeng Kenapa Langgeng Kamu Nikmati Karyamu Rasanya Beda Daripada Kamu Dikasih Orang Atau Tidak Menghasilkan Apa-apa Kamu Nulis Sendiri Dan Jelek Itu Lebih Langgeng Daripada Jiblak Tulisannya Orang Lain Nulis Jelek Itu Sa'ndulit Kan Isone Moksidik Pak Jelek Lagi Tapi Itu Langgeng Lebih Abadi Lebih Masuk Dalam Jiwamu Jadi Jangan Bergegeg Barang Siapa Yang Sekarang Bergegeg Ugeg Ugeg Nah Lo itu Nasihati Semua Mel Mel Sa'ndulit Langgeng Jadi Yang Yang Sedang Merasa Diam Tidak Punya Karya Tidak Tidak Aktif Pasif Hidupnya Menonton Rutinitas Yang Tidak Membuahkan Apa-Apa Kugek Kugek Lah Gerak Gerak Hasilkan Sesuatu Entah Itu Pikiran Entah Itu Perbuatan Entah Itu Produk Apa Tapi Hasilkan Sesuatu Sekecil Apapun Sejelek Apapun Dia Akan Langgeng Dia Akan Abadi Jadi Tidak Sekedar Lucu Kalau Di Dalam Itu Moconnya Lucu Dan Biasanya Yang Lihat Ketawa Tapi Di Balik Itu Ada Filosofi Yang Luar Biasa Jangan Diam Jangan Bergegek Saja Kalau Kamu Bergegek Saja Tesismu Tidak Selesai Selesai Skripsimu Tidak Beres Beres Ya Kan Ugek Ugek Lah Gerak Gerak Apa Nulis 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 Apa Pengetahuan Dapat Sak Dulit Sak Dulit Tidak Apa Lama Lama Jadi Sak Gunung Gitu Jangan Pasif Nah Selamanya Kita Bergegek Terus Tidak Menau Ugek Ugek Maka Dimarahi Oleh Semar Bergegek Tapi Ugek Ugek Jadi Jingle Saya sebut Jingle Karena Ini Sering Sekali Diucapkan Nulis Semar Mau Ngomong Apapun Dia Dia Diawali Dengan Ini Kadang-kadang Di sela-sela Ngobrol Dia Ngomong Ini Bergegek Ugek Gemel Dengan Dengan Intonasi Dan Nada Khas Semar Oke Kalau Di Pono Kawan Semar Itu Kan Punya Empat Anak Yang Bukan Lahir Dari Istri Jadi Ada Gareng Petruk Eh Tiga Anak Gareng Petruk Bagong Sebenarnya Itu Simbol Kalau Bagong Itu Simbol Revolusi Karena Dia Selalu Bantah Kalau Gareng Itu Simbol Kritisisme Dia Selalu Mempertanyakan Kalau Petruk Itu Simbol Ketidakterikatan Oleh Aturan Oleh Pokoknya Oleh Dunia Di level Apapun Itu Petruk Yaitu Ciptaannya Para wali Revolusi Jadi Bagong Itu Dari Bahasa Arab Sebenarnya Bagong Semacam Bangkang Jadi Oleh Para wali Semangat Revolusi Tadi Ada Semar Ngugat Itu Karakter Bagong Yang Muncul Meskipun Kalau Di Jawa Hari Ini Di Indonesia Bagong Itu Yang Kamu Bayangkan Simbol Orang Yang Gendut Besarnya Bagong Ya Memang Bagong Ini Kalau Diwayang Ceritanya Dia Lahir Dari Bayangannya Semar Jadi Semar Punya Bayangan Terus Bayangannya Karena Semar Gendut Ya Jadinya Dia Gendut Kalau Petru Itu Anak Angkat Anaknya Raja Jin Namanya Petru Makanya Dia Gelarnya Petru Lurah Kantong Bolong Jadi Kantong Bolong Itu Sel Setelah Selain Dia Tidak Terikat Apapun Yang Dunia Barang Apapun Masuk Karena Kantong Bolong Hilang Lagi Merosot Lagi Jadi Tidak Ada Apapun Yang Bisa Mempengaruhi Dia Jadi Sekali Sekali Kalau Ada Apa-apa Kalian Pakailah Haji-haji Kantong Bolong Haji-haji Kantong Bolong Itu Suka-suka Orang Mau Nabrakin Kita Apa Mau Ngasih Kita Apa Tapi Kita Cuek Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Itu Haji-haji Kantong Bolong Mungkin Di Momen Yang Ketika Kalian Itu Tidak Penting Itu Penting Hari Ini Banyak Hoak Ribut Ada Isu Ada Gossip Kadang-kadang Pakailah Jurusnya Petro Kantong Bolong Jadi Besok Kalau ada Orang Ngomong Hoak Bikin Aja Komentar Kantong Bolong Biar Aja Masuk Tapi Nanti Akan Keluar Lagi Jadi Tidak Harus Dipikir Serius Itu Puno Kawannya Pendowo Gareng Petro Semar Bagong Terus Kita Masuk Ke Ajaran Sekarang Yang tadi Diawalkan Gambaran Fisiknya Filosofi Yang kita Ambil Dari Fisik Jadi Fisiknya Saja Punya Makna Filosofis Yang Luar Biasa Itu Makanya Tidak Bilang Sebenarnya Sosok Semar Itu Ideal Orang Jawa Tentang Ketuhanan Dan Kebertuhanan Nah Sekarang Kita Lihat Ajaran Ajaran Dan Yang Semar Yang Berpengaruh Di Orang Jawa Baik Melalui Hindu Maupun Melalui Islam Banyak Istilah Yang Kita Dengar Khusususnya Di Dunia Jawa Apalagi Kita Hidup Di Jogja Inti Ajarannya Ini Dijadikan Slogan Dimana Mana Adalah Ojo Bondasi Tiga Hal Ojo Dumeh Eling Sama Waspoto Ojo Dumeh Itu Sikap Mental Eling Dan Waspoto Itu Pikiran Jangan Jangan Mentang Mentang Di Level Apapun Perilaku Kata Kata Ucapan Bahkan Termasuk Kata Hati Bersitan Yang Muncul Di Hati Jangan Mentang Mentang Ojo Dumeh Mentang Mentang Cakep Terus Bontak Hati Pacar Itu Ojo Dumeh Mentang Mentang Pinter Terus Menter Ikan Cane Itu Ojo Dumeh Mentang Mentang Banyak kan Bahkan Kadang-kadang kan Kamu jelek Aja Mentang 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 Jelek Itu ada kan Mentang Mentang Jumlo Ada Banyak loh Kamu mentang Mentang Kamu bisa Nyari contoh Sendiri Sebanyak Mungkin Kadang-kadang Miskin Aja Mentang Saya Miskin Saya Termasuk Golongan Orang Yang Tertibas Mentang Miskin Hati-hati Jadi Yang bisa Mentang Mentang Itu Gak Cuma Yang Kaya Jadi Begitu Kamu Larut Oleh Kondisimu Saat Ini Dan Kamu Jadikan Dia Modus Untuk Kepentingan Yang Sementara Itu Biasanya Sudah Guma Aja Guma Mentang-mentang Tidak Lulus Kuliah Terus Itu kan Mentang-mentang Kamu Teruskan Sendiri Mentang-mentang Jumlo Kalau Malam Minggu Terus Ngapain Kamu Rumuskan Sendiri Pokoknya Mentang-mentang Termasuk Laki-laki Dan Perempuan Kadang-kadang Jangan salah Perempuan Mentang-mentang Juga ada Mentang-mentang Perempuan Apa-apa Didahulukan Kan ada Ladies first Ladies first Meskipun Ngantrinya Telak Kan Ladies first Minta pertama Terus Cowok Juga Begitu Mentang-mentang Cowok Banyak Sekali Mentang-mentang Santri Mentang-mentang Ikut Ngaji Filsafat Sekarang Kemana-mana Ngomongi Filosofis Filosofis Nah itu Termasuk Mentang-mentang Baru Ngerti Satu Dua Kemana-mana Sudah Berfatwa Filsafat Ojo Dume Oke Sejauh Mana Itu Dume Apa Enggak Kalian Yang bisa Ngukur Karena Ukurannya Itu Tidak Bisa Materinya Tapi Sikap Batinmu Hal Yang sama Mungkin Mentang-mentang Di yang satu Tapi di yang satu Sebenarnya Enggak Pinjem uang Misalnya Karena kamu Tidak punya duit Terus pinjem uang Gayamu pinjem uang Sikap Batinmu Pinjem uang Itu akan menunjukkan Kamu mentang-mentang Atau enggak Termasuk Ketika kamu Mutangi Sikap Batinmu Ketika Ngutangi Temenmu Itu Bisa Beda Antara Kamu Mentang-mentang Dan enggak Mentang-mentang Yang ngerti Kamu Sendiri Jadi Ojo Dume Yang kedua Gimana Caranya Biar saya Enggak Dume Selalu Hadirkan Tuhan Dalam Hidupmu Selalu Hadirkan Yang Sejati Di Kepalamu Kalau Dia Hadir Terus Biasanya Kamu Terhindil Dari Dume Lawan Maling Gampang Dari Dume Itu Ikhlas Dan Untuk Bisa Ikhlas Kamu Harus Eling Selalu Hadirkan Allah Setiap Mau Ngambil Keputusan Selalu Masukkan Dia Di Hatimu Dan Di Kepalamu Itu Namanya Orang Eling Eling Itu Kalau Dalam Konotasi Jawa Tidak Sekedar Kamu Ingat Dia Ada Tapi Dia Berpengaruh Dalam Hidupmu Misalnya Kamu Pingin Membela Agama Terus Kamu Mukul Orang Ngeprok Ngeprok Toko Kalau Ditanya Ingat Allah Mesti Ngeblos Ini Ingat Allah Tapi Itu Ingat Dan Belok Allah Hanya Di Mulut Allah Tidak Hadir Dalam Hidupmu Karena Tidak Mungkin Allah Semacam Itu Ketika Kamu Mencaci Maki Misalnya Hopolah Orang Yang Tidak Cocok Alirannya Sama Kamu Ketika Kamu Maki Maki Ini Meskipun Kamu Merasa Ini Demi Allah Ini Demi Kejayaan Agama Tapi Berilakum Tidak Menunjukkan Bahwa Kamu Sedang Eling Karena Kalau Kamu Eling Kamu Tidak Mungkin Berani Maki Maki Kamu Tidak Mungkin Berani Mukul Mukul Tidak Mungkin Berani Melecehkan Orang Kamu Akan Malu Kenapa Ada Allah Dalam Hidupmu Jadi Itu Gunanya Eling Oja Dume Eling Terus Yang Ketiga Waspoto Waspoto Itu Hati-hati Tidak Sembrono Kenapa Harus Waspoto Jangan Jangan Yang Kamu Tadi Eling Yang Kamu Lakukan Tidak Cocok Bikin Malu Kalau Ketahuan Sama Yang Kamu Eling Tadi Maka Hati-hati Jadi Ah Sekali-sekali Tidak Sholat Tidak Apa-apalah Tidak 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 Katanya Akan Itu Eling Dan Waspoto Jangan-jangan Hanya Gara-gara Salah Kecil Ini Terus Allah Tidak Berkenan Terus Tuhan Tersinggung Marah Sama Aku Susah Nanti Itu Waspoto Namanya Jadi Eling Dan Waspoto Itu Biasanya Satu paket Orang Yang Tidak Waspoto Biasanya Gampang Kehilangan Eling Orang Yang Selalu Eling Itu Biasanya Cenderung Untuk Waspoto Jadi Ojo Dumeh Eling Dan Waspoto Itu Yang Jadi Basis Ajaran Kalau Di Filsafat Jawa Biasanya Dikonotasikan Sama Semar Oke Terus Sikap Mentalnya Apa Yang Utama Itu Ada Tiga Tadah Peradah Dan Yang Ketiga Ora Weka Tadah Itu Sikap Mental Yang Dikasih Apa Aja Tidak Apa Tidak Komplain Tidak Mengeluh Selalu Bersyukur Itu Namanya Tadah Jadi Kalau Di Agama Mungkin Semacam Kona Itu Tadah Dikasih Apa Jaya Dapat Sedikit Alhamdulillah Dapat Banyak Alhamdulillah 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 Aku Aku Bisa Bisa Lebih Dekat Sama Allah Ya Rafa Tadah Kan Bisa Digiring Ke sana Itu Tadah Terima Kasih Ya Allah Kamu Tidak Ngasih Aku Kesempatan Untuk Banyak Dosa Dengan Jumlo Misalnya Itu Tadah Namanya Jadi Tidak Ada Yang Tidak Bisa Disyukuri Bagi Orang Yang Punya Sikap Mental Tadah Dapat E Alhamdulillah Dapat E Berarti Aku Harus Belajar Lagi Memang Hasilnya Aku Belum Ngerti Apa Pasti Kalau Dikasih A Malah Keliru Harusnya Memang E Biar Sampai Aku Ngerti Terus Dapat A Itu Namanya Tadah Kamu Bisa Nyari Momen Apapun Yang Paling Sedih Paling Tidak Enak Tapi Kalau Sikap Mental Tadah Tidak Ada Yang Bikin Kamu Sedih Kamu Akan Selalu Bersyukur Alhamdulillah Dikasih Sakit Berarti Oleh Allah Disuruh Istirahat Allah Berarti Masih Sayang Ada Kesempatan Ngurangi Dosa Banyak Tergantung Sikap Mental Tapi Kalau Sikap Mental Penuntut Dan Pengeluh Dapat Apa Saja Kamu Akan Nuntut Dan Meluh Kamu Lulus Kumlot Aja Kan Mengeluh Buat Apa Pak Kumlot Yang Penting Itu Kan Besok Dapat Kerja Apa Apa Gunanya Kumlot Kumlot Itu Mengeluh Iya Kan Kamu Sudah Dapat Kerja Juga Meluh Pak Kerja Kayak Gini Hasilnya Tidak Seberapa Pak Paling Cukup Buat Makan Kalau Besok Mau Punya Istri Punya Anak Dikasih Apa Meluh Meluh Itu Sudah Dapat Kerja Apalagi Kalau Kamu Tidak Dapat Kerja Yang Salah Bukan Dapat Kerja Atau Enggak Kumlot Apangkat Tapi Sikap Mental Yang Keliru Maka Katanya Semar Harus Tadah Enggak Ada Yang Enggak Bisa Diambil Hikmahnya Enggak Ada Yang Enggak Bisa Disyukuri Itu Sikap Mental Yang Kedua Perada Berhadapan Dengan Yang Atas Tadah Dengan Horizon Lingkungan Sekelilingmu Itu Perada Mentalmu Adalah Mental Memberi Jangan Punya Mental Minta-minta Dan Mudah Menerima Kalau Di agama Tangan Di atas Lebih Baik Daripada Tangan Di bawah Itu Perada Memberi Enggak Harus Uang Ngasih Enggak Harus Sesuatu Minggu Lalu Kan Di Krishna Itu Bahkan Semung Pun Sodak Perada Apa Yang Kamu Punya Kasih Ke Orang Lain Yang Tehnya Masih Ada Sebelahnya Sudah Kosong Gelasnya Boleh Teh Mas Kalau Temennya Enggak Malu Sini Ambil Tidak Tidak Apa Itu Namanya Perada Jiwanya Jiwa Sosial Jadi Kalau Sama Allah Menadahkan Tangan Sama Lingkungan Sekeliling Ngasih Sama Allah Tangan Di bawah Sama Manusia Yang lain Tangan Di atas Jangan Di balik Sama Allah Kamu Tangan Di atas Jadi Allah Itu Perintah Terus Tiap Hari Ya Allah Saya Gumlot Ya Ya Pacar Cantik Ya Ya Allah Di perintah Tiap Hari Sama Allah Kamu Tangan Di atas Sama Manusia Kamu Tangan Di bawah Pak Mohon Kekejaksanaannya Pak Mohon Kuali Jadi Sama Allah Itu Tadah Sama Manusia Yang Lain Peradah Dan Yang Ketiga Ojo Males Kor Wagah Sumber 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 Persoalan Saya sering Bilang Itu Males Jangan Males Tidak Usah Milih Milih Pekerjaan Kadang-kadang Kamu Nyempelikan Allah Bikin Kayak Gitu Nanti Besok Kalau Sudah Mau Waktunya Digarop Sebentar Selesai Itu Biasanya Terus Sumber Masalah Ah Jatah Aku Presentasi Masih Lama Besok Kalau Dekat Itu Biasanya Terus Masalah Karena Waktunya Kamu Bikin Printernya Error Waduh Listriki Mati Waduh Itu Salahmu Dewi Karena Kamu Selama Ini Males Orang Jangan Wegahan Kalau Bisa Dikerjakan Hari Ini Kerjakan Hari Ini Jangan Jangan Ditunda Tunda Besok Ngerjain Yang Lain Masih Banyak Faiza Faroh Tafan Sob Katanya Agama Gitu Kalau Selesai Ganti Kejaan Yang Lain Masih Banyak Tidak Mungkin Manusia Itu Ngambur Jadi Kalau Pengen Jadi Manusia Utama Kalian Harus Punya Sikap Mental Utama Sikap Mental Utama Itu Apa Tadah Pradah Terus Orang Mekah Terus Ada Empat Pilar Ajarannya Dari Naskah Naskah Yang Ngomong Tentang Semar Saya Tidak Akan Jelaskan Detail Satu Satu Panjang Lepar Beberapa Kalian Sudah Paham Yang Pertama Sering Sekali Disebut Manung Galing Kawulo Gusti Hakikat Saya Sebut Itu Setara Karena Konsepnya Mirip Dengan Ittihat Hulul Wahdatul Wujud Fana Dan Bako Ittihat Itu Dari Dari Bawah Ke Atas Jadi Ittihat Itu Usaha Seorang Hamba Untuk Menyatukan Diri Dengan Tuhan Jadi Bersatu Kalau Sudah Bersatu Biasanya Manusianya Ilang Kanjanya Ittihat Lawannya Ittihat Itu Hulul Kalau Hulul Dari Kata-kata Hal Kebalik Kalau Hulul Tuhannya Yang Masuk Kedalam Diri Manusia Tuhan Merasuki Manusia Kata-kata Merasuki Ini Sering Disalah Fahami Terus Dianggap Manusianya Jadi Tuhan Sebenarnya Tidak Serumit Itu Kalau Kamu Berpikir Yang Ada Di Pikiranmu Yang Jadi Pertimbangan Kesadaranmu Itu Selalu Allah Itu Sama Dengan Allah Manjing Dalam Dirimu Ketika Kamu Mau Melakukan Apa Saja Pertimbangannya Allah Itu Hulu Kamu Jadikan Ketika Kamu Melihat Sesuatu Kamu Mikir Ini Yang Diritui Allah Apa Enggak Melihat Yang Kayak Gimana Ini Ngomong Yang Menurut Allah Baik Kayak Gimana Ini Bersikap Pada Teman Yang Menurut Allah Baik Kayak Gimana Bersikap Pada Guru Yang Menurut Allah Baik Kayak Gimana Kalau Kalau Hidup Hidup Modus Semacam Ini Itu Sama Dengan Allah Bertempat Dalam Dirimu Jadi Tidak Harus Roh Sama Roh Rohnya Manusia Sama Roh Allah Jalin Bersatu Terus Wadadul Wujud Terus Sesat Terus Kafir Kafiran Tidak Jadi Persatuan Terjadi Ketika Modus Hidup Mu Adalah Modus Hidup Allah Berarti Kamu Sekarang Sudah Jadi Manusia Allah Manusia Langit Karena Orientasimu Selalu Keatas Nah Itu Gampang Gampangannya Itu Dan Orang Yang Bisa Menghayati Kehadiran Allah Dalam Hidupnya Ini Bisa Kamu Sadari Kamu Hayati Itu Rasanya Nikmat Luar Biasa Itu Yang Bikin Para Sufi Sering Tidak Mau Kembali Dari Wilayah Ini Kadang Terus Ngomyang Ngomyang Satohat Aku Jatuh Cinta Sama Allah Indah Dekat Sama Allah Karena Dia Merasakan Sendiri Allah Hadir Dalam Hidupnya Oke Yang Semacam Itu Namanya Manunggalin Kawulo Gusti Kita Ini Hamba Manunggal Dengan Tuhan Kita Berarti Apa Lenyapkan Kepentingan Yang Kamu Bunyikan Kepentingan Majikan Buruh Itu Kan Kalau Mungkin Kamu Analoginya Juragan Sama Buruh Yang Ada Di Pikirannya Buruh Itu Kan Selalu Kepentingannya Juragan Kalau Buruh Itu Masa Apa Yang Enaknya Hari Ini Itu Kan Tidak Mikir Kesenengan Ku Tapi Kesenengan Juraganku Juraganku Sukanya Aku Mbersihin Kamar Dan Berapa Juraganku Sukanya Menoto Kasuri Kayak Gimana Juraganku Sukanya Yang Ada Di Pikirannya Hanya Kepentingan Najikannya Kondisi Semacam Ini Disebut Manunggal Kawula Gusti Jadi Mode Semacam Itu Ya Kalau Itu Kepemimpinan Berarti Jangan Khawatir Kalau Kamu Abdikan Hidupmu Pada Allah Sebaliknya Allah Nanti Yang Memperhatikan Hidupmu Kamu Tidak Asah Khawatir Nanti Saya Makan Apa Jangan Kakeyan Sholat Nanti Saya Tidak Sempat Kawin Kakeyan Kosok Nanti Saya Tidak Tidak Sempat Kerja Pak Kalau Kamu Abdikan Hidupmu Untuk Allah Jangan Khawatir Allah Yang Ngopeni Hidupmu Dan Level Ini Jalan Sedalam Penghayatanmu Kalau Kamu Ragu Ragu Misalnya Kamu Hanya Yakin Mode Ini 10% Allah Akan Main Di Hidupmu 10% Kalau Kamu Yakin Mode Ini 20% Main Allah Dalam Hidup 20% Kalau Kamu Memperhatikan Kementingannya Allah 20% Allah Memperhatikan Kementingannya 20% Manunggalnya Semacam itu Kalau Kamu Bisa 100% Lebur Maka Kamu Jadi Manusia Langit Manusia Allah Itu Manunggalin Kawulo Gusti Oke Itu Kalau Di Kitab Kita Biasanya Jelimet Sebenarnya Maknanya Simple Pakai Analogi Tadi Jual Sama Pembantu Terus Pilar Yang Kedua Jadi Ajaran Yang Pertama Ngajarin Kita Bahwa Persembahkan Hidupmu Secara Total Hanya Untuk Allah Manunggalkan Hidupmu Dengan Allah Itu Manunggalin Kawulo Gusti Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Robil Alamin Persembahkan Hidupmu Ibadahmu Hidup Matimu Hanya Untuk Allah Oke Yang Kedua Jadi Hiduplah Dengan Kesadaran Manunggalin Kawulo Gusti Kesadaran Bahwa Semua Makom Hidupmu Itu Adalah Ibadah Karena Kamu Sedang Meninggal Dengan Bahkan Ada Cerita Semar Itu 100% Hidupnya Adalah Sembayang Itu Manifestasi Dari Inna Solati Tadi Sembayang Solati Itu Tidak Cuma Dimajit Kayak Gini Ketika Kamu Naik Motor Ketika Kamu Belajar Ketika Kamu Sekolah Ketika Kamu Di Kamar Mandi Itu Sebenarnya Manifestasi Persembahkan Semua Itu Hanya Untuk Allah Kalau Divikir Semua Aktifitas Kita Harus Ibadah Berarti Dipersembahkan Untuk Allah Berarti Modusnya Adalah Kamu Carilah Allah Ridho Yang Kayak Gimana Sehingga Disitu Terus Positioning Kamu Harus Cari Ilmu Biar Ngerti Mana Yang Dirido Allah Mana Yang Tidak Putar Putarannya Nanti Yang Kedua Sadarilah Sangkan Paraning Dumati Hakikat Hidup Ini Dari Mana Dan Mau Kemana Itu Namanya Sangkan Paraning Dumati Keberadaan Manusia Di Dunia Ini Dunia Ini Namanya Alam Matio Sebelum Kita Hidup Sekarang Ada Alam Purwo Hidup Yang Akan Datang Namanya Alam Wusono Jadi Ruh Kita Itu Sebenarnya Menempuh Perjalanan Yang Sangat Panjang Hari Ini Kita Ada Di Level Perjalanan Fase Tengah Tengah Karena Sebelumnya Ada Sesudah Nanti Ada Maka Di Jawa Dikenal Kore Biku Koyok Wong Mampir Ngombe Sekedar Mampir Sebentar Terus Melanjutkan Perjalanan Lagi Jadi Kayak Kalian Pulang Kampung Di Tengah Jalan Mampir Di Warung Nah Itulah Dunia Jadi Berarti Dunia Ini Bukan Asal Juga Bukan Tujuan Jangan Sampai Kamu Menjadikan Dunia Saat Ini Sebagai Tujuan Karena Begitu Kamu Jadikan Tujuan Kamu Sedang Keluar Dari Jalur Sangkan Paraneng Dumati Innalilahi Wa Innalilahi Roji Un Itu kan Dari Allah Dan untuk Allah Kita akan kembali Kesana Jadi Modelnya Melingkar Itu yang disebut Sangkan Paraneng Dumati Kita dari Allah Dan akan kembali Ke Allah Jangan Sampai Kita Nyeleweng Kita Ngambil Jalur Yang nanti Tidak Nyampe Kesana Jadi Perjalanan Kita Menuju Ke sana Hanya Mampir Ngumbe Minum Sebentar Terus Melanjutkan Perjalanan Lagi Maka Jangan Terlalu Diambil Hati Dunia Ini Katanya Orang Orang Kejauhan Dunia Biarkan Jalan Apa Adanya Ambil Secukupnya Untuk Bekalmu Karena Perjalanan Masih Jauh Kalau Terlalu Kamu Ambil Hati Bisa Bisa Hatimu Tertambat Di Dunia Ini Padahal Perjalanan Masih Panjang Ketika Hatimu Tertambat Oleh Dunia Kalau Bahasanya Filsafat Islam Nafasmu Tidak Bisa Mutmainah Padahal Hanya Nafsul Mutmainah Yang Bisa Irji Ila Robiki Jadi Itu Teori Sangkan Paraning Dumati Oke Saya Cepet Cepet Nanti Biar Kena Semua Oke Terus Nanti Yang Tidak Terlalu Paham Diulang Lagi Rekamannya Ini Ilmu Yang Tidak Bisa Dikejar Hanya Pakai Akal Harus Dihayati Jadi Dokumen Yang Tidak Cukup Dipahami Tapi Harus Direnungkan Paham Gampang Di Atas Paham Kamu Harus Bisa Merenungkan Setelah Kepegang Direnungkan Itu Berarti Dicari Relevansimu Dengan Kehidupan Sehari Kalau sudah Ketemu Hasil Renungan Jalankan Implementasikan Lakukan Itu Dari Situ Kamu Akan Ketemu Kemuliaan Pencerahan Sama Sama Al-Quran Al-Quran Itu Memang Harus Dibaca Tapi Di Atasnya Baca Ada Dipahami Cuma Jangan Sekedar Dipahami Kalau Kamu Pahami Jangan Jangan Pemahamanmu Berhenti Di Abad Keenam Kamu Renungkan Direnungkan Itu Cari Relevansinya Sama Hidupmu Kalau Sudah Ketemu Itu Berarti Kamu Sudah Bisa Ambil Petunjuk Dari Al-Quran Implementasikan Sama Kayak Sastra Sastra Jawa Ilmu Kayak Gini Kan Kalau Di Jawa Sering Disebut Sastra Certo Atau Sastra Certo Itu Sastra Yang Tidak Ada Tulisannya Kamu Membacanya Harus Lewat Realitas Kehidupan Sehari Hari Sering Disebut Sastra Jendro Hayu Ningrat Kalau Zaman Dulu Anak-anak Muda Kayak Kalian Dianggap Tidak Mungkin Bisa Paham Sastra Jendro Paham Bisa Tapi Menghayati Tidak Akan Bisa Paham Itu Berarti Ngerti Karepe Tapi Ngelakoni Tidak Mungkin Bisa Karena Di Jawa Ilmu Itu Ngelakoni Nanti Laku Maka Tantangannya Adalah Patahkan Mitos Bahwa Hanya Orang-orang Tua Yang Ngerti Sastra Jendro Kalian Yang Muda Sebenarnya Yobisa Asal Mau Mau Ini Yang Ngabot Goda Ane Oke Kamu Selalu Diiming-iming Oleh Besok Kerja Apa Besok Dapat Pacar Apa Enggak Pacarnya Jelek Apa Enggak Terus Bisa Kaya Apa Enggak Bisa Beli Mobil Apa Enggak Kurang Punya Rumah Apa Enggak Dan Seterusnya Itu Yang Sering Bikin Kamu Terhalap Jadi Hijab Dunia Bahkan Hari Ini Kayak Ramalannya Nabi Hijab Bahkan Muslim Yang Lain Al-Islam Mahjubun Bilih Muslim Gara Gara Orang Islam Kamu Tidak Paham Islam Yang Bener Itu Kayak Gimana Karena Kamu Selalu Kejebak Loh Jangan Islam Yang Itu Islam Yang Ini Selalu Gitu Kamu Kejebak Stereotype Stereotype Mainstream Mainstream Sehingga Kamu Lupa Kesejadian Islam Oke Terus Pelajaran Ketiga Dari Sosok Semar Adalah Kaset Dan Jati Ini Dari akar Kata Sedo Sedo Itu Mati Makanya Ada Hadis Kafa Bil Mauti Wa Idun Cukup Dengan Kematian Sebagai Nasehat Jadi Kaset Dan Jati Biasanya Isinya Tuntunan Hidup Mati Yang Sempurna Konsep Konsep Disufi Kaset Dan Jati Setara Dengan Fanak Villah Fanak Villah Lenyapkan Egumu Ganti Dengan Allah Lenyapkan Dirimu Ganti Dengan Allah Lenyapkan Keinginanmu Ganti Dengan Keinginannya Allah Itu Fanak Villah Kalau Orang Jawa Untuk Mencapai Fanak Villah Itu Tidak Sekedar Jangan Melakukan Perbuatan Jelek Perbuatan Berdosa Tapi Juga Jangan Melakukan Perbuatan Yang Tidak Pantes Namanya Perbuatan Orailok Atau Perbuatan Yang Akibatnya Negatif Kadang Disebut Kualat Jadi Tidak Pantes Itu Tidak Ilok Misalnya Kalau Sama Orang Tua Ngomongnya Harus Sopan Loh Ya Seperti Apapun Kondisi Orang Tua Sesalah Apapun Mungkin Orang Tua Tidak Ilok Kalau Ngomong Tidak Sobat Tidak Ilok Itu Tidak Pantes Jadi Levelnya Lebih Tinggi Daripada Baik Buruk Atau Benar Salah Namanya Tidak Ilok Ada Lagi Kualat Jadi Kualat Itu Kalau Hukum Kalau Di Hindu Bisa Kamu Sandingkan Sama Hukum Karma Hati Hati Mungkin Tidak Haram Mungkin Boleh Saja Sama Masyarakat Tapi Kalau Menyakiti Orang Nyesai Orang Jangan Jangan Balik Lagi Kualat Mungkin Benar Kamu Menyesat Nyesatkan Mengkafirkan Dia Cuma Kalau Dia Hatinya Sakit Dan Sakit Hatinya Itu Berdampak Negatif Balik Pada Kamu Yang Menyakiti Karena Dosanya Orang Tersakiti Kan Makbul Jangan Jangan Kamu Kualat Itu Semesta Kosmologis Jawa Kenal Terminologi Orailok Sama Kualat Jangan Meskipun Segitu Jangan Segitunya Islam Jangan Segitunya Kenapa Kualat Kualat Itu Jangan Balik Ke dirimu Sendiri Jangan Sampai Segitunya Jangan Sampai Kamu Nanti Kena Masalah Yang Sama Itu Namanya Kualat Kalau Di Jawa Dan Ini Agak Susah Dicari Bahasa Indonesianya Kualat Agak Susah Kualat Itu Tidak Orang Ilok Juga Tidak Tidak Pantes Sebenarnya Itu Agak Serampangan Tidak Ilok Itu Tidak Selalu Pas Tidak Pantes Tapi Tidak Ilok Di Luar Jawa Saya Tidak 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 Ilok Sama Kualat Kalau Kualat Mungkin Sudah Dibahasa Indonesia Tapi Sebenarnya Konsepnya Mungkin Agak Agak Jejer Sama Kalau Di Hindu Ada Karma Buah Perbuatan Oke Yang Keempat Ada Pelajaran Itu Melisi Pelajaran Maksudnya Pilar Ajaran Ya Mocornya Udah Disambung Jadi Pilih Jaran Maksudnya Pilar Ajaran Kalau Di Indonesia Terus Jadi Pelajaran Cuma Kalau Kamu Salah Mocor Jadi Pel Terus Yang Keempat Memayu Hayuning Bawono Istilah Yang Paling Sering Kamu Dengar Hari Hari Ini Dari Sultan Hamengku Bawono 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 Terus Semu Gegeran Oke Di Nas Nas Jawa Memayu Hayuning Bawono Memayu Hayuning Bawono Memperindah Keindahan Dunia Agak unik Terminologinya Sudah Indah Kok Diperindah Lagi Maksudnya Apa Memberi Makna Hidup Hidup Ini Sudah Bermakna Sudah Indah Berilah Makna Yang Indah Caranya Gimana Memayu Itu Bawono Itu Maksudnya Dunia Sekarang Jagat Rame Kalau Bahasanya Orang Jawa Jadi Memayu Itu Apa Tanamkan Kebaikan Nanti Dia Akan Tumbuh Kebaikan Sudah Ini Logikanya Petani Kalau Kamu Nanam Yang Baik Hasilnya Juga Baik Dunia Ini Sudah Cantik Tapi Kalau Kamu Tidak Cantik Kecantikannya Akan Rusak Maka Percantiklah Dunia Yang Sudah Cantik Caranya Apa Berbuatlah Baik Kalau Kamu Berbuat Baik Dunia Ini Akan Semakin Cantik Karena Buah Perbuatan Baikmu Adalah Kebaikan Juga Itu Makna Aktifnya Makna Pasifnya Apa Kekanglah Egomu Kekanglah Hawa Nafsumu Kontrollah Dia Biar Tidak Ngerusak Dunia Karena Yang Ngerusak Dunia Itu Biasanya Nafsu Hasrat Ambisi Jadi Memayu Hayuning Bawono Tanamkan Kebaikan Kontrollah Nafsu Jalannya Gimana Ikro Bacalah Realitas Kalau Di Jawa Membaca Realitas Itu Lahir Terminologi Namanya Elmuti Ten Alam Semesta Ini Ada Hukumnya Untuk Kita Ngerti Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Titani Ilmu Titani Itu Ilmu Ingat Ingat Bacalah Sunatullah Sunatullah Ini Tidak Berubah Maka Ingat Ingat Kalau Kamu Malas Nanti Tidak Sukses Kamu Akan Bodoh Kalau Kamu Tekun Rajin Kamu Akan Pinter Ini Ilmu Titani Titani Diingat Rumusnya Tidak Akan Berubah Itu Yang Kalau Di Jawa Namanya Ilmu Titani Kalau Musim Kayak Gini Nanti Hawanya Kayak Gini Itu Di Jawa Lengkap Di Jawa Itu Ada Wuku Ada Mongso Ada Dino Ada Weton Macem Itu Jenis Ilmu Titani Bisa Merumuskan Karakter Orang Bahkan Dari Model Wajah Dari Bentuk Tubuh Dari Andeng Andeng Dari Kalau Orang Jawa Adalah Kalau Andeng Andeng Dimana Biasanya Jirinya Orang Sekian Kalau Perempuan Itu Model Rambutnya Kayak Gimana Jirinya Sekian Itu Ilmu Titani Bahasa Luasnya Sunnatullah Jadi Caramu Untuk Berbuat Baik Dalam Langkah Memayu Hayuning Bawono Apa Baca Sunnatullah Itu Yang Disebut Ilmu Titani Ilmu Petung Memperhitungkan Dan Nitani Hidup Ini Ada Rumusnya Jangan Ngawur Oke Nitani Ini Kan Nanti Kalau Di Barat Melahinkan Sain Ilmu Pengetahuan Sain Yang Luar Biasa Jadi Modusnya Orang Barat Itu Kan Gara Ilmu Titani Pinternya Mereka Membaca Fenomena Fenomena Alam Yang Ajek Kalau Dia Tidak Ajek Tidak Akan Jadi Sain Karena Dia Ajek Terus Dititani Dan Dirumuskan Lahirlah Sain Itu yang disebut Memayu Hayuning Bawono Oke Pacarmu sudah Nelfon Dimarai aku nanti Sarep Jam Sepuluh Sudah Ditunggu Sejak Tadi Oke Terus Sedikit 10 10 Menit Ini agak Rumit Detik Terakhir Harus Lebih Konsentrasi Agak Celimet Ketuhanan Ini Ajarannya Yang Semar Jadi Ini yang saya sebut Jawa kuno Jawa Jawa Pra Hindu Yang Pertama Konsep Ketuhanannya Jawa Itu Sebenarnya Sangat Monotis Dan sangat Sufistik Jadi Katanya Agama Pra Hindu Itu Biasanya Tuhannya Namanya Sang Hyang Toyo Karena Tuhannya Namanya Sang Hyang Toyo Kadang-kadang Agama Ini disebut Agama Kapitayan Apa Si Toyo Toyo itu Artinya Suwung Awang Jadi Suwung itu Tidak bisa Dijelaskan Tidak ada Apa-apanya Makanya Tuhan Bagi agama Kapita Tuhan yang Tan Kenong Kenong Ngopo Tidak bisa Dijelaskan Tidak bisa Dideskripsikan Tidak bisa Dibayangkan Tidak bisa Dipikir Tidak bisa Dibanding-bandingkan Dia adalah Hampah Jadi Suwung itu Hampah Awang-awang Tidak jelas Tidak Dilahirkan Tidak berawal Tidak berakhir Dan seberusnya Statusnya Maya Samar Namanya disebut Sanghyanto Jadi Yang Maha Hampah Maka agamanya disebut Kapitayan Cuma Nanti dalam Perkembangannya Tuhan Yang Maha Hampah Ini Dia Apa Mempribadi Memanifestasikan Diri Dalam Nama Dan sifat Yang terkenal Nanti dua Contohnya Mempresas Kayak gini Aku Aku ini Manusia Hakekatnya Manusia Tapi Hari ini Ketika disini Aku Mempribadikan Diri Mempresentasikan Diri Sebagai Seorang Yang Ngajar Sebagai Dosen Sebagai Guru Tapi nanti Di rumah Di depan Anakku Aku Mempresentasikan Diri Sebagai Bapak Tapi Hakekatnya Tetap Manusia Sang Yang Toyo Yang Maha Hampah Ini Juga Begitu Di hadapan Manusia Dia Menampilkan Dirinya Karena Kalau Enggak Dia Tidak Akan Dikenal Kayak Hadisnya Sufi Kuntu Kanzan Mahfiyan Fa Ahbabtu An U'rofa Faholaktul Holko Fabi Arofini Fabi Arofini Aku itu Hasanah Tersembunyi Cuma Aku Pengen Dikenal Maka Aku Ciptakan Makhluk Dan Lewat Makhluk Itulah Kemudian Mereka Akan Kenal Aku Jadi Allah Sendiri Yang Memperkenalkan Dirinya Karena Kalau Allah Tidak Memperkenalkan Dirinya Orang Tidak Akan Kenal Dia Kalau Di Al-Quran Kan Dikenal Asma'ul Husna Asma'ul Husna Ketika Allah Memperkenalkan Dirinya Nama Kamu sebut Terus Nama-namanya Sang Hyang Toyo Ini Juga Begitu Cuma Yang Dikenal Dia Jadi Memperibadi Memperibadi Itu Kayak Tadi Memanifestasikan Dirinya Manifestasinya Sang Hyang Toyo Itu Namanya Tu Atau Atau Bantingkan Dengan Filsafat Timurnya Cina Yang Kenal Dengan Tau Jadi Ketika Tuhan Memperibadi Itu Namanya Tu Ada Tu Yang Baik Ada Tu Yang Tidak Baik Jadi Kalau Gambarannya Biasanya Di Naskahnya Kayak Telapak Tangan Ada Punggung Tangan Ada Telapak Tangan Alam Ini kan Kualitasnya Dua Ada Yang Baik Ada Yang Buruk Yang Baik Itulah Nanti Lahir Istilah Tuhan Kebalikannya Kalau Ada Yang Jelek Yang Jahat Tuhannya Dibalik Jadi Hantu Ya Jadi Sifat Tidak Baik Hantu Hantu Itu Manifestasi Ya Sekarang Kamu Hantu Kan Konotasinya Jadi Uang Merti Bukan Itu Jadi Hantu Itu Sang Yang Manik Moyo Itu Permata Yang Hayalan Tapi Ada Orang Lewat Lewat Hantu Untuk Ketemu Tuhan Ada Karena Memang Dia Juga Salah Satu Manifestasinya Tuhan Makanya Hampir Semua Simbol Mistik Jawa Itu Kebanyakan Pakai Istilah Tuh Tugu Tumbal Tumba Apalagi Cari Istilah Tum Tumpeng Itu kan Bisa Dimaknai Sakral Semua Yang ada Tunya Tunggul Banyak Dunia Oke ya Nah Ada Orang Yang Bisa Langsung Ketemu Sang Hyang Toyo Mungkin Karena Kepribadiannya Kuat Daya Jelajah Hikmahnya Luar Biasa Para Sufi Misalnya Dia langsung Ketemu Sang Hyang Toyo Cuma Ada Yang Tidak Nyampe Pikirannya Dia Butuh Jembatan Jembatan Sifat Sifat Nyata Di Manifestasinya Tuhan Yang Level Sang Yang Manik Moyo Tadi Nah Yang Langsung Ketuhan Itu Nanti Kalau Di Agama Namanya Monoteis Langsung Ketuhan Langsung Kesehat Yang Toyo Tapi Ada Juga Yang Harus Lewat Banyak Media Namanya Politeis Ini Yang Bikin Saya Bilang Tadi Kenapa Jawa Itu Agama Kapitan Sangat Adaktif Hindu Masuk Ya Hindu Tidak Apa Islam Masuk Ya Islam Kristen Masuk Islam Karena Bagi Mereka Hindu Islam Kristen Itu Simbol Yang Tadi Itu Hanya Salah Satu Dari Banyak Manifestasi Ketuhanan Banyak Nama Nama Ketuhanan Sifat Sifat Tuhan Yang Memanifestasikan Diri Hakikatnya Semua Sama Sang Hyang Toyo Di Arab Dia Turun Dan Dipahami Orang Sana Dan Lahirlah Versi Islam Mungkin Juga Lahir Versi Kristen Di India Dia Turun Dipahami Orang Arya Di Sana Lahirlah Versi Hindu Dan Di Mata Mereka Macem-macem Itu kan Namanya Politeis Macem-macem Orang Dipahami Tapi Hakikatnya Satu Sang Hyang Toyo Maka Kamu Mau Jadi Hindu Mau Jadi Islam Jadi Kristen Monggo Asal Kamu Sadar Bahwa Semua Itu Hanya Label Dan Nama Manifestasi Bukan Salah Tapi Itu Manifestasi Ketuhanan Tuhannya Yang Sejadi Itu Tuhan Toyo Yang Hampah Yang Awang Lupung Jadi Jangan Berhenti Dilabel Jangan Berhenti Disifat Kamu Harus Kenal Kesat Selama Kamu Masih Berhenti Disifat Karakternya Masih Politeis Masih Macem-macem Makanya Kamu Kan Kadang Bingung Islam Karena Kita Ada Di Level Sifat Kita Belum Masuk Ke Level Kesat Dan Agama Kapitayan Sudah Menjelaskan Jauh Sejak Awal Bahwa Tidak Apa-apa Ada Macem-macem Karena Kalau Tidak Ada Macem-macem Kalau Hanya Suwung Orang Susah Kenal Tuhan Maka Ada Manifestasi Tapi Jangan Berhenti Di Manifestasi Oke Nah Nanti Ada Istilah Tuah Dan Tulah Tuah Itu Kan Tadi Ada Manifestasi Manifestasi Kebaikan Ada Manifestasi Kejelekan Kejahatan Karena Dunia Ada Dua Dimensi Mereka Yang Dapat Kekuatan Dari Manifestasi Manifestasi Yang Baik Kekuatan Ini Namanya Tuah Mereka Yang Dapat Kekuatan Dari Manifestasi Manifestasi Yang Negatif Kekuatan Ini Namanya Tulah Dan Manusia Yang Bisa Jadi Pimpinan Apakah Itu Raja Apakah Itu Ulama Dia Harus Kalau Tidak Punya Tuah Punya Tulah Harus Punya Kekuatan Ketuhanan Apakah Kekuatan Itu Melalui Tuah Melalui Jalur Kebaikan Ataukah Melalui Tulah Jalur Negatif Tapi Biasanya Dari Situlah Nanti Dikenal Istilah Itu Tuah Termasuk Apalagi Tuah Itu Kan Kalau Di Jawa Orang Tua Orang Tua Itu Tidak Semata Mata Orang Umurnya Banyak Tapi Orang Yang Sudah Punya Tua Jadi Punya Tua Itu Dia Punya Daya Punya Kekuatan Dari Sang Yang Tuyo Tadi Dari Jalur Kebaikan Makanya Kadang-kadang Kalau Masih Muda Pun Kalau Kualitasnya Luar Biasa Dia Dianggap Golek Ke Uang Tua Kadang-kadang Golek Ke Uang Tua Itu Bukan Tua Yang Sudah Umurnya Banyak Tapi Tua Yang Sudah Mateng Spiritualitasnya Jadi Jangan Salah Kalau Ada Tetanggamu Di Kos-kos Nari Golek Ke Uang Tua Jangan Carikan Orang Yang Tua Tunuk Tidak Bisa Jalan Maksudnya Bukan Itu Carikan Orang Pinter Dan Orang Kalau Orang Jawa Ngomong Orang Pinter Itu Bukan Orang Yang IP Nya Empat Jadi Nanti Bapak Kosmo Bilang Aku Boleh Pinter Tenang Aja Profesorku Nanti Ajak Kesini Profesor Belum Ada Apa Apanya Bagi Orang Jawa Pinter Itu Orang Yang Punya Tua Atau Tullah Jadi Punya Daya Ketuhanan Apakah Dari Manifestasi Positif Atau Manifestasi Negatif Terakhir Tak jelasin Cepet-cepetan Ada Empat Golongan Manusia Di Agama Kapitayan Yang Pertama Manusia Yang Tutup Tutup Ini Ringkesnya Porowali Para Mistikus Orang-orang Yang bisa Langsung Nyampe Ketemu Tuhan Sendiri Dengan Kekuatannya Sendiri Dipikirannya Sudah Tidak Ada Dunia Satu-satunya Yang ada Dalam Hidup Mereka Hanya Sang Yang Toyo Itu Namanya Manusia Yang sudah Tutup Tutup Itu Kekuatannya Nyampe Sempurna Ada Manusia Level Dua Manusia Tuhu Manusia Tuhu Ini Kayak Manusia Tutup Tapi Tidak Setinggi Tutup Karena Manusia Tuhu Ini Masih Memimpikan Sesuatu Yang Bukan Toyo Sesuatu Yang Bukan Sang Yang Toyo Misalnya Masih Mimpi Hidup Enak Di Surga Masih Ingin Ketemu Bidadari Tenang Aja Besok Mati Kita Ketemu Bidadari Puluhan Gak Cuma 47 27 Sak Kapoe Sak Jalue Misalnya Kalau Masih Bayangkan Itu Gak Salah Gak Jelek Cuma Level Masih Di Bawah Yang Tutup Jadi Masih Ada Surga Yang Menghalam Ngimu Dari Sang Yang Toyo Itu Level Tuhu Ada Level Ketiga Lebih Rendah Sebenarnya Dari Tuhu Tapi Masih Bagus Namanya Level Tunggo Jadi Level Tunggo Ini Tidak Sekedar Nyari Surga Surga Kan Disana Ini Orang Yang Juga Nyari Kemuliaan Duniawi Memanfaatkan Tuahnya Dan Tulahnya Untuk Kepentingannya Sendiri Di Dunia Apakah Kepentingan Status Sosial Kepentingan Di Hormati Masyarakat Kepentingan Itu Berarti Orang Level Ketiga Namanya Tunggo Tunggo Itu Artinya Tinggi Mulia Orang Ini Di Dunia Dimulia Tapi Di Level Spiritual Dia Sebenarnya Level Ketiga Tidak Sekedar Pengen Surga Dia Pengen Dunia Meskipun Pengen Dunia Dengan Jalan Agama Itu Level Tunggo Level Paling Rendah Manusia Tugul Kalau Tugul Ini Awam Karakternya Tugul Itu Ada Tugul Tugul Itu Orang Yang Cuma Ikut Bisanya Dia Taklit Orang Ini Tidak Terlalu Ribut Dengan Sang Yang Tuyo Apa Posing Penting Dia Nyari Kebutuhannya Di Dunia Jadi Orang Ini Tidak Bisa Kalau Menyembah Tuhan Dia Butuh Perantara Akalnya Tidak Nyampe Jadi Dia Butuh Tuh Yang Lain Biasanya Tuh Untuk Menggambarkan Materi Naskahnya Disebut Watu Dia Butuh Watu Sehingga Di Kuil Ada Kuil Dewa Siapa Terus Ada Patum Itu Sebenarnya Untuk Makom Tugul Karena Dia Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Gambarnya Kalau Tidak Ada Perantaranya Akalnya Tidak Nyampe Itu Manusia Level Keempat Kalau Kalian Juga Begitu Wah Kalau Saya Bayangkan Mekah Bayangkan Kak Bah Hati Tersentuh Berarti Kamu Masih Butuh Watu Jadi Kamu Tidak Bisa Ketemu Langsung Sama Allah Masih Banyak Butuh Media Masih Banyak Butuh Watu Masih Banyak Butuh Yang Duniawi Dan Orang Tugul Ini Biasanya Yang Jadi Kepentingannya Adalah Kepentingan Dunia Semata Mata Jadi Keinginan Mereka Kebutuhan Mereka Hasrat Mereka Itu Yang Dianuk Biasanya Manusia Kalau Di Kita Namanya Awam Tidak Bisa Dijelaskan Macam Macam Kalau Mau Dakwah Ke Level Tugul Ya Harus Untuk Yang Kebutuhan Praktis Sholat Tuhan Nanti Rejepimu Lancar Sholat Tahjud Nanti Kamu Butuh Apa Mesti Terpenuhi Puasa Rasanan Kemis Nanti Dosamu Setahun Diampuni Kayak Gini Gini Seneng Orang Makum Tugul Jadi Cara Berhadapan Dengan Tuhan Itu Modelnya Kayak Dagang Negosiasi Aku Dapet Apa Kalau Aku Capek Capek Solat Malam Terus Aku Dapet Apa Kalau Aku Capek Puasa Seneng Kemis Imbalannya Apa Manfaatnya Apa Fadilahnya Apa Itu Berarti Makommu Masih Makom Tugul Ya Iya Bukan Tugul Apalagi Bahasa Inggris Tugul Itu Berarti Dua Gul Oke Ya Saya Sebenarnya Masih Banyak Ajaran Ajarannya Semar Via Agama Kapitayan Next Time Entah Time Kapan Mungkin Kita Bisa Ngobrol Lagi Tentang Semar Dan Jawa Saya Kira Itu Ya Untuk Malam Ini Oke Mungkin Sudah Agak Lama Kita Ngomong Ke Di Dunia Timur Dunia Langit Mulai Minggu Depan Minggu Depan Kita Ngomong Dunia Bumi Minggu Depan Sudah Mulai Februari Jadi Satu Bulan Kedepan Kita Ke Barat Seperti Saya Bilang Minggu Lalu Temanya Adalah Kemarin Saya Ngomong Ideologi Karena Saya Lihat Banyak Yang Istilah Istilah Yang Tiap Hari Kita Omong Tapi Kamu Tidak Paham Karpeopo Yang Pertama Liberalisme Kan Kamu Sering Alergi Dengan Liberalisme Itu kan Sipilis Itu kan Yang Diharam Haramkan Coba Kita Cek Apa Sebenarnya Liberalisme Termasuk Ada Teologi Namanya Teologi Liberal Termasuk Di Islam Selanjutnya Kita Akan Ngomong Sosialisme Dengan Segala Varian Itu Yang Akrab Di Telinga Kamu Tiap Hari Tapi Kadang Kamu Susah Membedakan Apa Bedanya Sosialisme Sama Komunisme Sama Yang Bau Sosialis Yang Lain Terus Kapitalisme Kamu Tiap Hari Teriak Anti Kapitalisme Janjani Kamu Ngerti Benar Atau Enggak Kapitalisme Terus Yang Terakhir Sekularisme Apa Itu Sekuler Kamu Paling Gak Seneng Dituduh Sekuler Apa Sekuler Itu Pasti Jelek Apa Liberal Itu Pasti Jelek Kapital Kapitalis Itu Pasti Jelek Dan Sosialis Komunis Itu Pasti Jelek Jawabannya Pasti Tidak Kalau Ada Kata Kata Pastinya Cuma Mana Yang Bisa Kita Ambil Hikmah Dari Liberalisme Sekularisme Kapitalisme Dan Sosialisme Jadi Setelah Januari Kita Ngomong Tentang Langit Minggu Depan Kita Ngomong Bulan Depan Kita Ngomong Ideologi Empat Kali Setelah Itu Apa Tidak Tau Pokoknya Kita Jalan Aja Menikmati Dunia Hikmah Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Walaf Wuminkum Wallahul Muwafiq Wallahu Alam Bis Soap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh